Indonesia kehilangan sosok pengamat musik terbaiknya. Benediktus Beni Hadi Utomo atau Krabdisapa Bens Leo. Sudah dibuka dengan penampilan yang luar biasa daripada dewan juri kita. Tapi sebelum kita memulai kompetisi hari ini, kita ingin mengabarkan sebuah berita duka yang tentunya membuat kita semua prihatin. Indonesia baru saja kehilangan salah satu pengamat musik terbaik kita. Mas Benediktus Beni Hadi Utomo, lebih dikenal sebagai Mas Bens Leo. Pada hari Senin 29 November 2021 jam 8.24 pagi tadi. Beliau telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Kalau berbicara tentang Om Bens Leo, almarhum Om Bens Leo ini tidak hanya menjadi sekedar pengamat musik ya Kak Indra. tetapi juga turut aktif dalam denyut di musik industri, terutama juga di industri musik dangdut. Dan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan kenangan tentang mediang dalam keterlibatannya di dunia musik Indonesia. Indonesia kehilangan sosok pengamat musik terbaiknya. Benediktus Beni Hadi Utomo atau Krabdisapa Bens Leo telah berpulang ke rumah Bapak di surga pada Senin 29 November 2021. Beliau banyak mendedikasikan diri dalam perkembangan industri musik tanah air. Bahkan beliau juga turut berkontribusi dalam menyukseskan program musik di MNC TV. Seperti pernah terlibat dalam KDI, Anugerah Dangdut Indonesia, menjadi bagian dari sebuah industri yang berkembang, bukan lagi musik yang terpinggirkan. Dan Ambiar Awards. Selamat jalan Bens Leo. Dedikasi, semangat, dan spiritmu untuk musik di tanah air akan terkenang di hati seluruh masyarakat Indonesia. Dan menjadi motivasi agar industri musik di Indonesia terus maju. Sekali lagi, kami dari keluarga besar KDI, MNC TV. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan untuk Om Bens Leo. Beliau ini memang luar biasa sekali kontribusinya untuk musik di tanah air. Salah satunya adalah ketika di Anugerah Dangdut Indonesia yang kemarin ini, di tengah-tengah sedang menghadapi kondisi kesehatannya, beliau tetap bertugas memberikan penilaian dari para penyanyi-penyanyi dangdut terbaik di Indonesia. Semoga akan ada terus ya, penerus-penerus beliau, musisi-musisi terbaik, kritikus musik terbaik Indonesia. Dan semoga nantinya musik dangdut ini akan terus dicintai oleh masyarakat Indonesia. Baik, kalau bicara masalah semangat, pastinya juga almarhum Om Bens Leo itu mengajarkan banyak semangat. Dan tentunya kalau bicara semangat, malam hari ini 10 kontestan, ini udah semangat banget Kak Indra. Udah siap banget untuk memberikan penampilan yang luar biasa dari mereka. Betul sekali. Sepuluh yang terbaik dari ribuan orang yang terdaftar ya. Dan sekarang ini mereka siap untuk menampilkan performa terbaik. Dewan juri pun sudah siap untuk memberikan penilaian. Pemirsa di rumah jangan lupa Anda juga punya peran untuk menentukan. Jadi langsung saja ya, kita berikan tepuk tangan yang paling beriak untuk babak 10 besar malam hari ini. Iya, Kak Indra berarti ini sekarang pemirsa udah nungguin siapa sih kontestan pertama yang akan tampil. Kita mau menuju ke kota Bandung dan juga ke kota Bima. Ada Nisa Bandung dan juga Iko Bima. Seperti apa penampilan mereka. Dari sekarang juga pemirsa udah bisa mulai vote ya Kak Indra ya. Betul sekali, semuanya pasti juara. Langsung saja ya, kita tampilkan ini dia Nisa dari Bandung. Terima kasih.